Terlebih ternyata, sang anak pernah berkata pada ibunya bahwa ia merasa akan mati di bulan Oktober. This is Yuri, and welcome back to Yuri's Lore. Hari ini kita akan membicarakan tentang kematian. Tapi tempatnya adalah sebuah firasat kematian. Ya, kematian itu pasti akan mendatangi makhluk hidup manapun. Dan biasanya kematian ini tidak bisa diprediksi kapan terjadinya. Tapi bukan artinya tidak ada orang yang dapat merasakan firasat sebelum kematian. Firasat itu sendiri dapat muncul dari berbagai macam media. Misalnya melalui mimpi atau dari tanda-tanda di sekitar. Namun bukan artinya semua orang dapat merasakan firasat tersebut. Hanya sebagian dari kita yang mungkin mendapatkan firasat sebelum kematian. Nah, seperti orang-orang yang akan kita bahas sekarang. So, langsung aja masuk ke pembahasannya. Keep your eyes open and listen. Riva Stinkamp Pada hari Valentine tahun 2013 lalu, Paralimpian Oscar Pistorius menembak dan membunuh pacarnya yang bernama Riva Stinkamp yang merupakan seorang model di negara Afrika Selatan. Saat itu sanggahan dari Pistorius berupa bahwa dia salah mengira bahwa Riva adalah seorang pencuri. Jadi, Pistorius segera menembaknya dan membuatnya tewas. Ibunda Riva yaitu Junis Stinkamp bercerita kepada wartawan bahwa sebenarnya putrinya telah memiliki firasat kematian sejak umur 14 tahun. Saat itu, putrinya membuat sebuah lukisan yang menampilkan sosok malaikat yang tengah berdiri di bawah tangga menuju surga. Kemudian, dari kejauhan, tampak seorang pria yang memegang sebuah pistol dan berhasil membuat malaikat tersebut ketakutan. Entah bagaimana menjabarkannya, tapi lukisan tersebut seperti sebuah firasat yang sudah Riva rasakan sejak umur 14 tahun. Walau mungkin ada beberapa juga yang menyanggahnya bahwa itu hanyalah sebuah imajinasi dari seorang gadis kecil. Namun jelasnya, Riva meninggal dengan cara ditembak oleh seorang pria dan kisahnya terlihat sama dengan apa yang pernah ia lukiskan. Rose Gilbert Rose Gilbert adalah seorang penyanyi amatir wanita yang tinggal di Arizona dan bercita-cita untuk menjadi seorang bintang tenar di teater Broadway. Saat itu, Rose terus berusaha juga menunggu hingga akhirnya mimpi Rose mendekati kenyataan setelah dirinya diberikan kesempatan untuk melanjutkan karirnya di New York. Rose pun tentu saja menyambutnya dengan sangat antusias. Namun, di waktu yang sama, guru vokalnya yang bernama Anna Scoff mulai mendapatkan firasan buruk tentang muridnya tersebut. Anna pada saat itu bermimpi berkali-kali bahwa Rose mati dibunuh. Jadi, udah pasti ya, Anna ini nyoba ngasih tahu ke Rose tentang firasatnya tersebut. Tapi, jelas juga Rose tidak mau mendengarkan karena merasa bahwa hal itu akan menghalangi mimpinya selama ini. Juga Rose menganggap bahwa Anna hanya iri kepada dirinya. Sehingga Rose tidak mengindahkan ucapan dari guru vokalnya dan memilih untuk mengepak barang-barangnya untuk pergi ke New York. Tapi sayangnya, pada tanggal 21 Juni 2005, Rose ditemukan sudah tidak bernyawa di apartemennya dengan banyak sekali luka tusukan. Dan, hingga saat ini, pembunuh Rose belum ditemukan. Earl May Jones Seorang gadis kecil yang berasal dari Aberfan, Walsh, bernama Earl May Jones, selalu bermimpi hal aneh di setiap tidurnya. Dalam mimpinya, dikatakan bahwa sesuatu yang berwarna hitam juga besar seolah menelang seisi sekolahnya. Karena cemas, gadis kecil itu pun menjadi ketakutan untuk pergi ke sekolah dan meminta izin kepada ibunya untuk membiarkan ia membolos. Tapi tentu saja ibunya itu hanya mengira bahwa alasan dari putrinya hanyalah akal-akalan belaka. Sehingga ibunya tidak mengindahkan permintaan dari anaknya sendiri dan tetap memaksanya untuk pergi ke sekolah. Dan beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1966, mimpi Earl menjadi kenyataan. Sebuah bukit batubara yang berada di samping sekolah Earl mengalami longsor. Ribuan batu dan kayu pun meluluh lantahkan sekitar, termasuk sekolah Panglass School, di mana itu adalah tempat Earl bersekolah. Dalam bencana tersebut, Earl menjadi salah satu dari total 144 korban tewas. Dan hal itu memberikan pukulan teramat besar kepada ibunya yang pada saat itu tidak mengindahkan permintaan anaknya. Terlebih ternyata, sang anak pernah berkata pada ibunya bahwa ia merasa akan mati di bulan Oktober. Tunggu, tunggu, guys. Ini aku beneran. Aku merasa merinding banget karena kayak bayangin gak sih seorang anak kecil umur 10 tahun udah punya firasat kayak gitu. Dan satu-satunya orang yang ia percaya buat ngasih tau firasatnya itu mikirnya cuma akal-akalan semesta. Tapi kita gak bisa sepenuhnya nyalahin ibunya karena ya biasanya memang itu sebagian dari akal-akalan anak kecil yang gak mau sekolah kan. Tapi kalau anaknya udah pernah bilang punya firasat meninggal di bulan Oktober... Gak tau lagi sih. Michael Brown Pada tanggal 9 Agustus tahun 2014 lalu terjadi sebuah insiden tragis dimana seorang polisi kulit putih menembak mati seorang remaja berkulit hitam bernama Michael Brown atau yang lebih sering dikenal sebagai Mike Brown. Saat itu, insiden ini memicu kerusuhan rasial terbesar dalam dekade terakhir di Amerika pada saat itu. Terlebih setelah hakim memutuskan untuk membebaskan polisi yang menembaknya tersebut. Padahal menurut keterangan saksi, pada saat kejadian, Mike Brown sama sekali tidak bersenjata dan tengah dalam posisi tangan terangkat ke atas. Namun polisi tersebut malah menembak tubuhnya sebanyak 6 kali. Dan sebelum peristiwa tragis tersebut terjadi, kerabat Mike Brown pernah bercerita bahwa Mike beberapa kali mengalami mimpi buruk yang terus berulang. Di dalam mimpi tersebut, Mike tengah tidur dengan berselimut kain yang penuh dengan darah. Sebelumnya, Mike pernah menceritakan tentang mimpinya kepada ibu tirinya. Namun sayang, ibu tiri Mike tidak menganggap hal itu sebagai sesuatu yang serius ataupun sebuah firasa. Juga ketika Mike pernah mengatakan kepada ibu tirinya bahwa suatu hari dunia akan mengenal nama aku. Dan nama Mike benar-benar terkenal di dunia, walau jalannya tidak seperti yang ia harapkan sebelumnya. Beberapa waktu lalu, kita juga dihebohkan akan sebuah kejadian naas yang menimpa George Perry Floyd Jr. Atau yang lebih sering kita dengar sebagai George Floyd. George Floyd adalah seorang warga Afrika Amerika yang dibunuh oleh seorang polisi atas penangkapan yang tepatnya terjadi pada tanggal 25 Mei 2020 lalu. Dan protes dari warga-warga Amerika terjadi untuk dua hal. Yang pertama tentang kematian Floyd. Dan yang kedua adalah bagaimana rasisnya polisi berkulit putih terhadap warga kulit hitam. Dan protes itu dengan cepat menyebar bukan hanya di seluruh penjuru Amerika, juga di seluruh dunia. Dengan tagar dan juga protes yang diserukan sebagai Black Lives Matter. Sampai saat ini orang-orang masih menuntut keadilan. Semoga semua protesnya berjalan dengan lancar dan tidak ada lagi yang terluka setelah kejadian mereka. Jadi sekiranya itu adalah beberapa orang yang mengalami pirasat sebelum kematian mereka. Kalau menurut kalian, misalnya kalian merasakan sebuah pirasat yang tentunya kalian belum tahu apakah itu benar atau salah. Apakah kalian akan mengikutinya atau tidak? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa untuk like, juga share video ini. Dan yang paling pentingnya adalah untuk subscribe channel Yurisworld agar kalian tidak kehilangan info jika lo aku update. Untuk itu, segitu yang bisa Yurisjelaskan sehari ini. Dan see you next time at Yurisworld. La 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 la... Terima kasih